Masa pandemi corona secara langsung berdampak pada lalu lintas terminal tipe A Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Meski masih beroperasi, terminal terbesar di Provinsi Lampung ini yang biasanya ramai penumpang kini tampak sepi. Kepala terminal tipe A Raja Basa, Bandar Lampung, Deni Wijen mengatakan, meski terminal Raja Basa sudah ditinggalkan penumpang, namun pihaknya tetap menghimbau pengelola armada, menerapkan aturan jaga jarak dan menyediakan cairan pembersih tangan. Pihaknya juga meminta kepada Pemprov Lampung melalui gugus tugas penanganan COVID-19 agar menyiagakan petugas medis untuk memeriksa penumpang yang keluar atau masuk terminal Raja Basa. Sehingga di terminal saat ini sih terlihatlah ngampung gitu, yang tidak ada peningkatan yang signifikan, bahkan saya laporan akhir pun di kementerian, itu kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di mana bus AKAP itu mengalami penurunan sebesar sampai 64 persen. Begitu juga bus AKDP sebesar 33 persen, kalau sekian, udah gitu penumpangnya AKAP juga mengalami penurunan sekitar 63 persen, udah gitu penumpang AKDP juga mengalami 30-an persen. Jadi, untuk di terminal Raja Basa, pada umumnya kondisinya normal, lengang, sepi, tidak ada lonjakan, yaitu karena banyak bus yang tidak singgah, malah langsung via tol, begitu juga para memuli mungkin ada yang menggunakan travel, ataupun kendaraan pribadi, jadi memang tidak terjaring di terminal. Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Bandar Lampung, IGD Jelantik saat dikonfirmasi melalui saluran telpon mengatakan akan mengikuti himbauan pemerintah dengan menerapkan penyemprotan desinfektan di dalam bus. Selain itu, pihaknya juga menghimbau kepada awak bus untuk mengikuti setiap aturan dan petunjuk yang diumumkan oleh pemerintah mengenai pencegahan COVID-19. Dari Kota Bandar Lampung, Andi Afriadi, Metro TV.